Norma Risma masih ingat betul, momen mantan suaminya berinisial R, berselingkuh dengan ibu kandungnya. Cerita melalui akun Youtube Dini Sumargo, Norma masih tak habis pikir mantan suaminya sampai berhubungan badan dengan sang ibunda. Hubungan terlarang antara menantu dengan ibu mertua itu, bahkan sampai digerebek keluarga sekitar rumah. Perempuan asal Banteng itu masih ingat, detik-detik mantan suaminya dan sang ibu, kepergok warga asyik bersetubuh di dalam rumah. Peristiwa memalukan itu terbongkar setelah warga curiga melihat warung mie ayam Ibunda Norma Risma tutup siang hari, sekitar pukul 13.00. Mestinya warung mie ayam Ibunda Risma ramai seperti biasa. Sayangnya wanita parubaya itu lebih memilih menutup warung. Saat suaminya berbelanja bahan pokok. Hingga salah seorang tetangga tak sengaja melihat Ibunda Norma Risma mendatangi rumah kontrakan sang anak. Kebetulan jaraknya tak jauh dari warung mie ayam Ibunda Norma Risma itu. Warga pun mulai curiga. Dikarenakan Ibunda Risma tidak kunjung keluar dari rumah kontrakan. Sebab di dalam juga terdapat R, sang menantu sekaligus selingkuhan. Sedangkan Risma sedang tidak ada di rumah karena memiliki pekerjaan. Warga yang penasaran kemudian memanggil ketua pemuda setempat untuk memastikan apa yang terjadi antara Ibunda Risma dan menantunya. Mereka melihat situasi melalui ventilasi dan terdengar suara dua orang tengah berhubungan badan. Sampai akhirnya, sang menantu dan ibu mertua digerebek. Warga kaget melihat Ibunda Risma dan R telanjang tanpa mengenakan pakaian. Saat digerebek, pria itu sempat lari ke kamar mandi. Sedangkan Ibunda Risma di dalam kamar hanya mengenakan berat. Bantan suami Risma itu akhirnya mengakui hubungan terlarang saat didesak warga dan mengaku hilaf. Sementara Ibunda Risma memohon sambil bersimpu agar warga tidak merekam tindakan memalukan dengan sang menantu. Setelah memergoki, Risma kemudian dihubungi warga untuk segera pulang. Bantan suami dan ibu mertua itu juga sempat diarak ke kediaman ketua RT. Keduanya kemudian diminta mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya Risma dan sang ayah sama-sama melakukan gugatan cerai kepada R dan ibu kandungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!